Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Polres Metro Jakarta Pusat membentuk tim khusus yang beranggotakan petugas dari Satuan Reskrim dan Narkoba. Kuda mengejar dua bandar narkoba yang menabrak hingga melindas salah seorang personel Sat Narkoba, Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Lukas Marbon, di Res Area Tol Cirebon, Jawa Barat. Kejadian berawal saat petugas mendapat informasi lokasi dari dua bandar narkoba hasil pengembangan dari kasus begal yang menewaskan karyawati Basarnas di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat hendak menangkap para pelaku di wilayah Cirebon, Jawa Barat, keduanya berupaya melarikan diri dengan menabrak dan melindas Ibtu Lukas Marbon, yang saat kejadian sempat menghalangi laju kendaraan bandar narkoba. Ibtu Lukas Marbon menderita luka parah dan patah tulang di bagian kaki, dan kini mendapat perawatan di Rumah Sakit Karolus, Jakarta. Sementara satu anggota kepolisian lainnya mengalami luka ringan. Iya, ditabrak. Dua orang yang ditabrak. Yang satu luka ringan, yang satu ini, patah tulang luka berat. Kalau pelaku itu berapa orang? Berapa orang, Pak? Kami identifikasi dua orang ya pelakunya. Di dalam mobil itu ada dua orang? Iya, dan mobil sudah ditemukan. Barang bukti di dalam mobil itu ada 25 kg. Nanti, jadi total 35 kg yang sudah kita amankan untuk barang buktinya. Nanti akan lebih lanjut oleh pembinaan ya. Lagi akan melakukan transaksi? Oh, berarti penggerbakan pasir transaksi. Itu dia nyuplai ke Jakarta. Kini, pengejaran terus dilakukan dan polisi terus mengetangui identitas dari buang-buang. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.